Terima kasih pemirsaan dan masih bersama kami di Berita TV-mu. Pasia terkena operasi tangkap tangan oleh tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi tiba di gedung KPK Jakarta pada Rabu tengah malam. Para terduga swab ini digelandang masuk ke dalam gedung KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menangkap sejumlah orang melalui sebuah operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi di daerah kendari. Selanjutnya, kelima terduga pelaku swab diterbangkan ke Jakarta dan Rabu tengah malam tiba di gedung KPK Jakarta. Satu persatu para terduga praktik swab tersebut tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Tampak calon Gubernur Sulawesi Utara 2018-2022 yang diusung Partai Gerindra dan PKS, Asrun bersama putranya Adryat Madwi Putra, serta Hasmun digiring ke dalam gedung KPK. Tak lama berselang terlihat dua terduga swab lainnya, Hasmun dan Wahyu Ade dengan membawa sebuah tas besar di tangan kanannya. Ketua KPK Agus Raharjo dalam konferensi persenya Rabu Malam sempat menyampaikan bahwa pihaknya membenarkan adanya OTT tersebut. KPK menghimbau kepada seluruh calon kepala daerah bahwa OTT ini sebagai peringatan keras, khususnya para inkamban agar jangan main-main menggunakan uang rakyat, APBD yang kerap digunakan sebagai dana kampanye dan untuk dana pemenangan pilkada. Kita di dalam kampanye juga, karena ada beberapa kalorupala daerah yang mau kompetisi di peringatan yang datang ini, padahal kita tahu persis yang bersangkutan tidak lama akhirnya jadi tersangka. Apa perlu kita sedang diskusi apa tidak sebaiknya, kita di-create saja supaya pemerintah tidak salah pilih. Itu satu. Kemudian kedua, menikmati pertanyaan Anda, ya memang kita ini sebagai hibauan tentunya supaya pada waktu kompetisi itu tidak main-main dengan dana rakyat yang diamanakan ke yang bersangkutan. Jadi yang sering polanya kan ini juga dipergunakan untuk, untuk kampanye, untuk pemenangan yang disangkutan dalam dekatan yang lain-lain. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta.